Namaste Meredos, welcome to Thai Apps, belajar di India Channel. Sebelum mulai, jangan lupa subscribe ya buat info-info menarik tentang India. Apakah kamu tahu kalau India adalah rumah dari rempah-rempah di dunia? Ya, India dikenal sebagai rumah rempah-rempah karena memproduksi sekitar 75 dari 109 varietas rempah-rempah yang terdaftar oleh ISO atau International Organization for Standardization. Wow, sekitar 68% ya Meredos. India memiliki sejarah panjang perdagangan dengan terhadapan kuno Roma dan China serta telah menjadi pusat dari perdagangan rempah-rempah ke seluruh dunia. Kasia, jahe, kunyit, merica, kakul gas serta kayu manis yang tumbuh di tanah India menjadikannya pemimpin pasar global. Juga faktor dari kualitas aroma, tekstur, dan rasa rempah-rempah yang luar biasa menjadikannya paling dicari secara global. Selain itu, India juga memiliki pasar domestik terbesar untuk rempah-rempah di dunia lho. Secara tradisional, rempah-rempah di India telah ditanam di lahan kecil dengan sistem pertanian organik. Kondisi iklim yang bervariasi di India memberikan ruang yang luas untuk budidaya berbagai rempah-rempah. Hampir semua negara bagian India memproduksi rempah-rempah dengan total area budidaya rempah-rempah menjadi 3,21 juta hektare. Luas sekali ya Meredos. Sorotan Ekspor dan Pasar Utama Kalian penasaran gak sih dengan nilai ekspor yang dihasilkan negara India? Yuk kita bahas! Pada tahun 2018, total 1,2 juta ton rempah-rempah dan produk rempah-rempah senilai 2,78 miliar USD telah diekspor dari India. Pada tahun 2019, total 1,10 juta ton rempah-rempah senilai 2,80 miliar USD telah diekspor. Jika dibandingkan, telah terjadi peningkatan volume sebesar 7 persen. Lalu, di tahun 2020, rempah-rempah senilai 3,62 miliar USD telah diekspor. Menakjubkan sekali bukan? Juga menurut data pada 2019, produk rempah-rempah unggulan yang diekspor adalah cabai, produk min, minyak rempah dan oil resin, jinten, kunyit, merica, pasta kari, biji kalkuga dan bawang putih. Sedangkan untuk negara atau importer rempah-rempah India terbesar adalah Amerika Serikat, China, Vietnam, Hong Kong, Bangladesh, Thailand, Inggris, United Arab Emirates, Malaysia, dan Sri Lanka. Juga Indonesia telah menjadi salah satu importernya lah. Max, standar kualitas rempah-rempah yang tinggi. Yang tak kalah penting dan menjadikan India memiliki posisi yang kuat dalam perdagangan rempah-rempah adalah kualitas. Berikut beberapa standar kualitasnya. Pertama, pindahkan kontrol kualitas yang ketat dan sertifikasi kualitas untuk rempah-rempah dari lembaga yang diakui secara internasional. Kedua, pemeriksaan pra-pengiriman semua rempah-rempah dan validasi pemeriksaan kualitas. Ketiga, pemeriksaan wajib oleh Dewan Rempah-rempah India. Dan terakhir, pemeriksaan ketat pada parameter fisik, kimia, dan mikroba dari semua rempah-rempah. Wah, jadi sekarang kamu gak herankan kenapa India disebut sebagai rumah rempah-rempah dunia? Juga budaya makanan di India hampir sama dengan Indonesia lah merebas. Sampai disitu video hari ini. Khabi alfidana kenah. Firmi ringe. Khabi alfidana kenah. Khabi alfidana kenah. Khabi alfidana kenah. Khabi alfidana kenah.